Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh So, jom kita tengok videonya, let's go Oke, dulu jalan ini sama sekarang menjadi tumpuan orang ramai Oke Kawasan mana guys Oh, mungkin ini macam taman ya Ya Allah, lagu ini macam kita teringat dengan kampung halaman lah guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ini ada kisah saya lah sebelum saya menikah dulu Saya menetap di desa Petaling So, dulu tempat ni memang orang takut lah Macam kalau malam nampak perubahan ya, udah berapa tahun Perubahan ya, kita boleh lihat Sekarang jadi macam cantik lah Macam taman-taman Rasanya ini mungkin bandar raya ya Ini bandar raya punya idea Jadi diorang Jadi dah Dulu ni semak ya guys Saya kalau nak lalu sini masa itu Saya takut kalau dah Dulu kan saya ke mana-mana jalan kaki Okey, mungkin banyak rumput-rumput kita Pertama saya hijrah di Kuala Lumpur ni ya Pertama kali saya hijrah di Kuala Lumpur Memang Tempat ini semak lah dulu Semak Lepas tu banyak Binatang-binatang anjing ke apa kan Bila kalau nak lalu dah sinja ke malam kan Mesti saya takut lalu dekat sini Pernah itu saya balik daripada Kuala Lumpur Saya jumpa kawan saya Apa? Saya jumpa kawan saya kan Balik pukul 10 sini Ini dulu tak ada macam ni ya guys Ini dulu tak ada macam ni Jalan macam ni Oh, baru berarti ya Dulu ni rumput semua Lepas tu banyak Rumput pun tinggi-tinggi Sekarang Ya Allah Sudah di magic ya Pembangunannya luar biasa di sini ya Nampak ni? Dah ditanami Okey Masya Allah cantik bunganya tu Ya Allah Cepat sangat ya Jadi Kan Warga sini Warga Kampung Malaysia Atas sini nanti kita tunjuk Kampung Malaysia ya Nanti saya akan bagi Kita tahu di sana Kampung Malaysia Jadi Ini kira macam sarana Untuk rakyat Malaysia lah TBS lah ni TBS Terminal Bersepadu Selatan Ada jam Nampak tu jam Oh ya Kena hujan lah kat situ Ada jam Boleh tengok jam Lepas tu ada bayan Brazil Oh Ini tak tahulah Yang tak nama nanti Kita tanyalah Mungkin-mungkin Sekitar rakyat situ lah Apa makcik Oh lagi besar lah Oh Bukan bandar raya punya Bukan 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 bandar raya Bukan bandar raya ya Bukan bandar raya Oh Ini Masyarakat sinilah Masyarakat Daripada PPA Seri Malaysia Oh Kita minta Bukan dengan GPS Kita nak Buat kebun Jadi GPS benang-benang kita Berkebun lah ni Secara Sendiri Oh ya ya. Saya cakap kita penduduk PBR sini. Syah berkebun di sini. Cantik ada tanaman-tanaman macam ni kan. Macam menarik. Lepas tu ada tanaman-tanaman. Tanaman cili tu? Ini sendiri kita tanam. Oh personal lah. Punya sendirilah. 40 orang dekat ya. 40 orang. Oh yang ada dekat sini lah. Yang ada berkebun kat sini. Itu ada macam pengesahan ke macam mana? Ini kira pengesahan daripada DPKF punya. Jabatan Parik dan Kali Air. Jadi macam cantik saya tengok. Saya macam terkejut dah dekat sini. Saya duduk dekat Winner Hike dulu. Tahun 2000 berapa? Kalau 2001. Berarti maknanya tahun 2019 macam tu lah ya. Saya dulu pernah saya masa bujang saya dekat windang. Saya lalu dekat sini. Saya nak pergi TBS. Ini jalan ni memang semak dulu ni. Semak betul. Jalan pun jalan biasa. Kecil je sini. Kalau malam saya pernah ada pengalaman anjing kejar saya. Saya balik pukul 10 malam. Dulu memang gelap sini kan makcik. Aku kejar. Aku kejar. Anjing. Anjing kan kalau malam kan dia ni. Jadi kita macam. Jadi saya takut dah nak lalu dekat sini. Sebab saya tengok saya datang sini. Bila-mulanya. Bila dah ada tapak parking. Ya. Ini kawasan hutang sini. Bila dah start PKP daripada bulan 3. Ya. Kita pun yang mana-mana yang ada masa ke lapangan tu. Mari buat sikit 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 sikit. Jadi ramai tu jadi calon. Masya Allah. Haa. Jadi belah sana ni. Pusatuan penduduk. Dia kira berkomuniti belah sana. Haa. Apa? Kampung Malaysia ya? Haa. 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 Da raw miiet start awal lockdown... Oh. Awal-awal PKP. Haa. Haa. Gotong royong yeh. Ya, ya, ya. Haa. 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 Batasan lah Di sini semua personal punya Di sini belah sana Satu-satu Tim-tim gitu ya Tak payah lah beli-beli sayur ke apa kan Ada jabat tampak Ritam Tali Air Memanglah bandar raya dengan jabat tampak Ritam Tali Air Dia bersatu Dibenarkan lah ada kebenaran lah Ya si daripada terbang kalah 5 bintang lah tempat ni Saya akan promosikan channel ni Ke Youtube saya lah Kawasan ni jadi orang-orang luar Boleh datang sini kan Tengok-tengok cuti-cuti Kan ni ni tempat lepak-lepak Dia kalau pukul berapa ramai makcik ya Dia pagi macam ni Jogging ya Orang jogging Pagi dalam cuti Sabtu Ahad Macam tu lah ya Kalau malam lampu ada ya Belum dibuat lagi ya Tapi akan proses lagi lah Kalau malam ada lampu lagi Baiklah Itulah Bila dah kita berkebong Dia pun buat jalan Berarti kalau kiranya Kalau orang balik malam Daripada stesen ni pun Dah tak takut dah Tak takut dah Nak lalu sini Motor pun dah boleh lalu dah kan Dulu motor tak boleh lalu Maccik kan Budak-budak balik pun nampak Orang Gayut Ini tempat ni kira kerah lah sikit Angker gitu kan Itulah Alhamdulillah lah Macam suatu kemudahan untuk rakyat Dia kira ni sepanjang-panjang ni Sampai ke mata air Kerana semua ada kebun Nampuk je pokok Tapi atas tu semua kebun Kiranya macam untuk kemudahan rakyat lah ni Untuk pergi ke kerja Itulah tadi saya tengok pun Nak orang jalan Dulu saya Masa kerja Memang semak ni dulu Semak sangat ni Tiga minggu lepas Menteri wilayah Anwar Musa Dato' Pandur Mari Resmikan ni Resmikan Oh Okay Yang terbaru sekarang ni Menteri Anwar Musa dengan Dato' Pandur Mari Oh resmikan Maknanya kita orang ni Dah liah lah Tengok-tengok nanti ada taman pula kan Bila-bila lagi nanti dia akan buat taman Dia buat apa Tapi mata taman ni kita buat sendiri Tak ada orang sponsor apa-apa Tak ada sponsor Oh beli tanam sendiri Wajah ke apa tanah sendiri Beli Okay lah makcik Terima kasih informasinya lah Sebab saya Nak tengok Mari hari Sabtu hari Ahad Oh hari Sabtu hari Ahad lah Ramai lah mungkin Memang terbaik lah tempat ni Saya bagi Ini yang Yang sapu hari-hari ni ke Ada jabatan Kita suka rela sahaja Oh suka rela sahaja Subhanallah Kok-kok-kok pun semua kita tanam sekerela je Allah Tapi cantik makcik Bagus tempat ni Macam ke makcik kat sini Makcik buat di sini Macam makcik buat kat situ Okay terima kasih lah makcik Semoga sihat-sihat selalu ya Amin Tetap lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Dimurahkan rezekinya Amin Amin Terima kasih lah makcik Amin Budak-budak Main apa ni? Main dengan macam adik Main apa ni? Main tanah Pasir Tanah Tanah? Seronok tak? Seronok tak main dekat sini? Seronok Seronok? Seronok Jumpa lagi Oke guys udah selesai videonya So itulah tadi ya Istilahnya gotong royong daripada rakyat Malaysia Sama di Indonesia juga Kalau masalah gotong royong seperti ini Istilahnya saling membantu dan membuat suatu hal kebersihan itu Kita di kampung ya Di kampungnya itu Dan kalau di kota sudah di manajemen oleh pemerintah Tapi kalau di kampung gotong royong itu sangat-sangat perlu Dan suka kita lakukan Seperti itu Ketika disini ada sarung warga Kalau tidak silap Namanya saya kan bukan orang istilahnya solo asli gitu Jadi ada istilahnya itu Dimana setiap berapa bulan sekali kita berkumpul Untuk membersihkan lingkungan kita Seperti itu Oke dan itulah tadi yang di sharing oleh Abang Iwan Bahwasannya luar biasa ya Kebersihan rakyat Malaysia Maksudnya kebersihannya itu dalam Rangka individualnya gitu Untuk menjaga lingkungan Agar supaya lingkungan itu bersih Nyaman dan kita boleh menikmatinya Dan orang lain juga bisa istilahnya Kumpul-kumpul disitu Ataupun rekreasi Ataupun lepak-lepak ke situlah Macam itu guys So Abang Iwan juga cakap tadi Masa awal-awal Abang Iwan itu kesitu itu memang Semak beluka Macam itu Jalan hanya setapa aja Sekarang dah oke Dah cantik Masya Allah Jadi betul Apabila kita semua bergerak Gotong-royong Maka kebersihan Dan juga kekompakan Akan tercapai Akan apa namanya Terbentuk dengan sendirinya Jadi memang kita perlu Jadi memang patut kita contoh Hal-hal baik seperti ini ya Jadi memang perlu dan wajib Kita contoh hal-hal baik Seperti ini ya Jangan sampai istilahnya Lingkungan kotor kita biarin ya kan Banyak rumput dan lain sebagainya Kita biarkan saja Tidak pernah dibersihkan Nah itu sangat-sangat Apa ya Kayak Kita gak ada Gak ada Gak ada hasrat Untuk mencintai kebersihan Ataupun Membentuk istilahnya Orang-orang sekitar kita Agar juga Supaya cinta kebersihan So mulai dari sekarang Mari terapkan Kebersihan Karena kebersihan itu Daripada iman Dan Allah subhanahu wa ta'ala Juga mencintai orang-orang Yang mencintai kebersihan Seperti itu Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Apabila ada salah kata Mohon dimaafkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih